Halo adik-adik semua Yeay Akhirnya kita ketemu lagi Kemarin udah sibuk sekolah Terus kita Memuji dan memberiakan nama Tuhan ya Oke Siapa yang mau pimpin doa buka Ayo 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 Angkat tangan Angkat tangan Ada yang mau gak pimpin doa buka Biasanya rajin Adin mau gak Adin Adakah yang mau pimpin doa buka Oke kalau gak ada cuci aja deh Lipat tangannya Tutup matanya Kita sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi yang cerah ini Dan terima kasih juga Kami bangun dengan keadaan yang sehat Sebentar lagi Kami semua mau memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Tuhan yang berkati dari awal hingga akhirnya Dan juga Tuhan yang berkati kami semua Supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik Dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Amin Nah Sekarang karena berhubung banyak yang on cam Uh semuanya on cam Aku mau ngajak semuanya untuk Boleh gak ya kalau misalnya Bangkit berdiri Di rumah masing-masing Karena aku mau ngajak kalian nyanyi untuk Pakai gerakan nih Boleh gak Ada yang mau bangkit berdiri gitu Atau gak kalau misalnya Gak mau bangkit berdiri sih Oh cicing Itu berdiri apa duduk cicing Duduk Oke Kita mau nyanyi lagu Dari terbit matahari Tapi semuanya pakai gerakan ya Oke Kakak-kakaknya juga ikut gerak ya Jangan mau kalah Oke Pakai gerakan ya semuanya Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dikuji Dari terbit Terbit matahari Sampai pada masuknya Karena nama Tuhan dikuji Mari katakan puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dikuji Tolong lagi ya Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dikuji Dari terbit matahari Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Sampai pada masuknya Nama Tuhan diku Dari terbit matahari Dari terbit matahari Tapi tadi ada yang sambil loncat Loncat Ada yang sambil makan juga Tapi tetap mau nari Hebat Nah hari ini Aku Kasih lagunya Yang gerakan semua guys Ini aja aku udah keringetan nih Kita makin keringetan lagi ya Sama-sama oke Nah Kalian masih inget gak Lagu Jalan Serta Yesus Masih inget gak Peraturannya apa Hayo Ada yang masih inget Ada yang masih inget Diam semuanya Kalau misalnya Ada kata jalan Kita putar balik Tapi kalau gak ada kata jalan Kita jalan lurus Oke Nah Gimana nih ya Kalian duduk Apakah Disuruh berdiri Apa gimana nih Tapi terserah Kalau mau duduk Mau berdiri Yang penting kita memuji Dan memilihkan nama Tuhan Bersama-sama Oke Tunggu sebentar Jalan Serta Yesus Putar Jalan Sertanya Setiap hari Jalan Serta Yesus 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 Serta Yesus Namanya Balik lagi Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya Setiap hari Jalan Yesus Serta Yesus Namanya Eh Salah Jalan-Jalan Suka Jalan Serta Yesus Setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Namanya Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Cici sudah mulai kepanasan Ah kakak Karin Nampai kipas-kipas nih guys Tapi gak apa-apa Karena memuji dan memilihkan nama Tuhan Harus maksimal Artinya harus gembira Betul gak? Betul? Betul Oke Sambil Cici menarik nafas Cici mau kasih informasi nih Kita Mau ada Kebaktian Pascah Nah Tapi Pascahnya itu Harus pakai dress code Teman-teman Eh adik-adik Dress code tuh apa sih? Dress code itu Eh apa tuh? Dress code itu Kita pakai baju Ceritanya Warnanya Samaan Satu tema Gitu Nah Cici mau coba share Share screen ya Cici mau kasih lihat Bajunya kira-kira Harus seperti apa sih warnanya Nah Kelihatan gak? Ada warna pink Ada warna kayak Orange Tapi agak muda Itu warna Krem Kuning Krem Warna turkoy Nah Nah Jadi Kita semua Anak-anak sekolah minggu Pada saat nanti Kebaktian Pascah sekolah minggu Kita Mau pakai baju Pastel Ini namanya warna pastel ya Warna yang terang gitu Jadi Warna terang bagi gue Kayak warna Yang burung loh Kayak warna biasa Tapi diburungin Oh tidak Ini citanya namanya Warna pastel nih Lebih terang dari warna biasanya gitu Dan lebih soft juga warnanya Nah Jadi Jadi Adik-adik semua yang disini Boleh pilih nih Bajunya mau warna pink Warna krem Kuning Ijo Atau warna biru Gitu Yang warnanya agak terang-terang Oke Karena nanti kita mau ada foto bareng Virtual Photo Shoot Nah Gitu Teman-teman Oke Cici Cepi udah Selesai nih Udah Kembali semangat lagi Sekarang aku mau nanya Siapa yang masih semangat lagi Angkat tangannya Adin Harry Jephtha Koyo Karin Yeay Nah Kita mau nyanyi lagu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Koyo Kita sama-sama mau nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak Nah Ini tuh pakai gerakan ya Semuanya Oke Biar pun gunung-gunung beranjak Biar pun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun tergoyang-goyang Namun kasih setiapun tak akan beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun tergoyang-goyang Berkasih setiapun tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Dan bukit-bukit pun tergoyang-goyang Dan bukit-bukit pun tergoyang-goyang Biar pun gunung-goyang-goyang tergoyang-goyang kemigiani Yang mengasihiku Tak akan lagi Tak akan beranjang Tak akan bergoyang Tak akan beranjang Tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihiku Demikianlah Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihiku Marco-nya ada dua ya Hebat-hebat Marco-nya ada dua ya Iya, gak apa-apa Jadi seru deh rame Marco-nya ada dua Oke, sekarang Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Kokoyo Silahkan, Kokoyo Hai, apa kabar Baik Kalau baik kasih thumbs up dong Baik-baik Marco, Perrin, Harrison Lama gak jumpa ya Semuanya baik-baik, wah puji Tuhan Suga baik Baik Seria banget ya hari ini Itu siapa itu Buat Kici Cepi Yang sudah Membawakan kita Puji-pujian Wah, sangat meriah sekali Pada pagi hari ini Sudah siap kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sudah Sudah Oke Baik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita tunduk kepala Lipat tangan Kita berdoa ya Yuk Kita berdoa ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Oke Nah Adik-adik semua Kira-kira masih inget gak? Cerita minggu yang lalu Cerita apa ya? Masih ada yang inget minggu lalu cerita apa ya? Minggu lalu siapa yang membawai sekolah minggu? Siapa yuk? Ada yang inget kah? Minggu lalu siapa? Kak Dwi Iya pintar Siapa itu? Mako ya? Atau Harrison? Aku Kak Devon Oh Devon Iya Devon Pinter Seratus Devon Masih inget Kira-kira minggu lalu Kak Dwi cerita apa ya? Tentang siapa? Ada seorang anak yang bernama siapa? Namanya Hasan Wah Itu kik Marko Dua-dua Marko yang lain itu Iya Hasan ya Hasan bertemu Dengan Joko dan Ita Joko dan Ita adalah keluarga yang sangat sekali mengasihi Tuhan Yesus Ya di desanya Kini Hasan harus pulang kembali ke desanya Sementara itu Hasan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus Kebetulan Hasan dan keluarganya tidak mengenal Tuhan Yesus Pagi hari ini adik-adik kita akan belajar tentang Hasan berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus Wah berdoa Siapa disini adik-adik yang berdoa sebelum tidur? Angkat tangan Berdoa sebelum tidur? Mako? Iya Harisen berdoa gak sebelum tidur? Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Harisen mau tidur? Nah Berdoa sebelum tidur Kita juga berdoa sebelum makan Mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Terus kita berdoa untuk keluarga kita Kita berdoa untuk sekolah kita Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Nah pada pagi hari ini kita belajar Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik semuanya Hasan kembali lagi ke desanya Hasan mempunyai saudara Nah ini Hasan ya Kembali lagi ke saudaranya Ke keluarganya Ada ayah Hasan Ibu Kakak Dan Rayu Oke Dan ini adalah keluarga dari Hasan Nah Teman-teman Kira-kira Gambar yang selanjutnya apa ini? Teman-teman boleh tebak gak? Nah Sapi yang apa ini? Ini kalau gambar ini Sapi-sapinya lagi sakit Lagi sakit Kok tau lagi sakit? Ayalah orang bukanya kayak gimana tuh Bukanya buah Iya lagi sakit Terus pake apa itu? Harrison deh Itu kok pake termometer sih Masa sapi bisa pake termometer Ini kan gambarnya lucu Harrison Kan sapinya lagi sakit Terus dikompres Kira-kira sapinya lagi apa? Sakit apa? Sakit panas Hah? Sakit panas? Emang ada ya sapinya sakit panas? Gak tau deh Gak tau ya Nah Adik-adik Sapinya lagi sakit Wah Jadi Ayah Ibu Kakak Dan Rayu Sedang Sedih Ya Aduh Sapinya lagi sakit Sapinya tidak bisa melakukan apa-apa Kalau sapinya sakit Bisa kerja gak? Bisa Boro-boro bekerja Berdiri aja susah Kalau sapinya lagi demam Kalau lagi sakit Jadi Sapi ini pas sakit Mereka sedih sekali Mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apapun Ya Lalu Ayah dan ibu Serta kakak Berkata kepada Hasan dan semuanya Baiklah kalau begitu Kita pergi kemana? Ke kuil Ya Kuil Kira-kira tahu gak Ini kuil? Kuil untuk apa ya? Kuil itu adalah Tempat orang berdoa Berdoa Ya Mereka berdoa kepada Tuhan mereka Ya Dan meminta Dan meminta Untuk kesembuhan Sapinya yang lagi sakit ini Oke Jadi Kakak dan Rayu Dan Hasan Pergi ke kuil Rayu dan Hasan Pergi ke kuil Untuk berdoa Ya Pergi untuk berdoa Di kuil tersebut Ada penjaganya Adik-adik Ya Ada penjaganya Dan penjaga itu Berkata kepada Kakaknya Dan Hasan Si Rayu dan Hasan ini Jikalau Engkau berdoa Ya Berikanlah Persembahan Dan nyalakanlah Lilin tersebut Ya Ketika engkau Memberikan persembahan Dan Menyalakan Lilin Dan Minyak tersebut Aromanya itu akan Wangi Sekali Ya Dan berdoalah Kepada Dewa-dewa Dan patung tersebut Kira-kira Teman-teman Kalau kita berdoa Kepada patung Apakah patung itu Mendengar doa kita Engkau 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 Mungkin Karena patung Adalah Benda Mati Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Mendengar Ya Buru-buru Berkata Kalau bisa Melihat Bisa mendengar Dan bisa berkata Serem Ya Benda mati Nah Tapi mereka Mempercayai itu Mereka datang ke kuil Mereka menyembah Dewa Mereka menyembah patung Yang mati Tapi sebelumnya Mereka memberi Persembahan Memberikan Minyak yang wangi Ya Ini adalah uang Persembahan yang mereka Persembahkan kepada Dewa tersebut Ya Agar Dewa tersebut Menerimanya Dan juga Menyalakan Lilin Menyalakan Api Untuk Mereka Terima Ya Nah Di dalam hati Kecil Hasan Dia berkata Apa bisa ya Itu kan patung Mati Itu kan Patung Tidak bisa Mendengar Itu kan Patung Tidak bisa Berkata Tidak bisa Melihat Bagaimana Mereka Bisa Mendengar Doaku Lalu Apa yang Dilakukan Hasan Nah Tau gak Apa yang Dilakukan Hasan Dia Berlutut Berdoa Kepada Siapa Kepada Tuhan Yesus Berikut slide Berikutnya Kakak Niko Nah Asan Berlutut Berdoa Ya Asan Berlutut Berdoa Dia percaya Kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus Akan Menyembuhkan Sapinya Yang sedang Sakit Ya Dia merasa Galau Dia merasa Takut Bahwa Benda Mati Itu Tidak Bisa Mendengar Doanya Tapi Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Jurus Selamat Yang Hidup Yang Mendengar Doa Hasan Sewaktu Hasan Berlutut Berdoa Ya Penjaga Kuih Dan kakaknya Melihat Hasan Itu Berdoa Berlutut Lalu Penjaganya Dia berkata Wah Adik Kamu Berdoa Seperti Orang Kristen Kira-kira Dia berdoa Kepada Tuhan Yesus Marahlah Itu Si penjaga Kuih Lalu Kakaknya Juga Marah Kira-kira Kakaknya Marah Lalu Ditamparlah Hasan Wah Hasan Sedih Enggak Ditampar Oleh Kakaknya Hasan Menangis Enggak Ditampar Oleh Kakaknya Hasan Tidak Sedih Dan Tidak Menangis Biasanya Kalau Hasan Itu Ditampar Dan Dimarahin Sama Kakaknya Dia selalu Menangis Tetapi Pada Waktu Dia berdoa Kepada Tuhan Yesus Minta Kesembuhan Sapinya Yang sakit Dia tidak Nangis Adik Itu Karena Kuasa Tuhan Yesus Lalu Lalu Mereka Kembali Kepada Pak Mamah Mereka Kembali Kepada Ayah Dan Ibunya Dan Menceritakan Apa Yang terjadi Di Kuil Tersebut Lalu Ayah Dan Ibunya Marah Sama Hasan Kenapa Kamu Tidak Berdoa Kepada Kuil Yang Tersebut Yang Memberikan Kesembuhan Kepada Sapi Tetapi Engkau Malah Berdoa Kepada Tuhan Yesus Siapakah Yang Siapa Yang Mengajari Engkau Berdoa Kepada Tuhan Yesus Lalu Hasan Menceritakan Pertemuan Mereka Bertemu Dengan Joko Bertemu Dengan Nenek Dan Ita Mereka Mengenalkan Kepada Tuhan Yesus Nah Adik-adik Kira-kira Setelah Hasan Berdoa Kepada Tuhan Yesus Sapinya Sembuh Engkau Sembuh Wah Iya Puji Tuhan Sapinya Sembuh Sapinya Happy Sekali Sapinya Warna Magic Kali Berdoa Kepada Tuhan Sekali Langsung Magic Dia Hilang Termometri Dan Kompresnya Betul Sekali Nah Ini Sapinya Sembuh Sapinya Bisa Terkawal Bisa Berdiri Sapinya Bisa Berlari Gitu Kalau sapi Kalau sembuh Begitu Nah Sapinya Sudah Sembuh Puji Tuhan Sekali Oke Nah Adik-adik Beberapa Hari kemudian Ternyata Ayah Hasan Sakit Ayah Hasan Sakit Adik-adik Berhari-hari Dia sakit Demam Panas Tidak Sembuh Lalu Ayah Hasan Berkata Kepada Hasan Hasan Bolehkah Engkau Berdoa Untuk Ayah Bolehkah Engkau Berdoa Minta Kesembuhan Kepada Tuhan Yesus Untuk Kesembuhan Ayah Lalu Hasan Berlutut Berdoa Kepada Tuhan Yesus Meminta Kesembuhan Kepada Yesus Untuk Ayah Kira-kira Tuhan Yesus Mendengar Nggak Doa Hasan Untuk Kesembuhan Ayah Nggak Mendengar Mendengar Adik-adik Lalu Ayah Hasan Sembuh Nah Jituhan Adik-adik Ayah Hasan Sudah Sembuh Nah Kini Ayah Hasan Ibu Kakak Rayu Dan Hasan Semuanya Mereka Percaya Kepada Siapa Tuhan Tuhan Yesus Tuhan 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 Yesus Yang Mendengar Doa Mereka Tuhan Yesus Yang Mendengar Ayah Mereka Yang Sakit Disembuhkan Tuhan Yesus Mendengar Ketika Sapi Mereka Yang Sakit Tuhan 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 Yesus Yang Menyembuhkan Mereka Adik-adik Semuanya Ini adalah Cerita Dari Keluarga Hasan Yang Mereka Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Kini Mereka Percaya Kepada Tuhan Yesus Juru Selamat Mereka Yang Memberi Mereka Kesembuhan Berarti Adik-adik Semuanya Ada Kuasa Di Dalam Doa Jadi Adik-adik Boleh Berdoa Kepada Tuhan Yesus Kapanpun Kita Bisa Berdoa Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang Selalu Mendengar Suara Kita Mendengar Isi Hati Kita Jadi Adik-adik Kita Belajar Untuk Berdoa Kepada Tuhan Yesus Kita Berdoa Untuk Sekolah Kita Kita Berdoa Untuk Orang Yang Sakit Kita Berdoa Untuk Papa Mama Kita Kita Berdoa Untuk Oma Opa Kita Kita Berdoa Untuk Semuanya Dan Kita Percaya Kalau Tuhan Yesus Itu Mendengar Doa Kita Ya Jadi Adik-adik Pagi hari Ini Kita Belajar Tentang Berdoa Ya Oke Untuk Ayat Hafalan Pada Pagi hari Ini Diambil Dari Injil Markus Markus 50 Ayat 15 Ya Markus 50 Ayat 15 Mas Masmur Maaf Masmur 50 Ayat 15 Oke Koyu akan Bacakan Disitu Ada Tekstnya Nanti Kita Sama-sama Ya Untuk Menghafal Sedikit-sedikit Kita Pencahkan Mata Masmur 50 Ayat 15 Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Oke Sekali lagi Ya Masmur 50 Ayat 15 Berserulah Kepadaku Pada Waktu Apa Kesesakan Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Oke Nah Adik-adik Koyo Kasih Waktu Beberapa Detik Kita Sama-sama Menghafal Oke Engkau Nanti Kalau Salah-salah Pun Kita Bisa Intip-intip Di layar Monitor Ataupun Intip-intip Ada di Akitab Adik-adik Semuanya Yuk Kita Sama-sama Ya Gak Apa Di Mute Tapi Kita Sama-sama Masmur 50 Ayat Berapa 15 15 3 2 1 Berseru Kepadaku Kepadaku Kepada waktu Kesesatan Kepadaku Meluputan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Ya Kira-kira Ada yang mau Menghafal Adik-adik Masmur 50 Ya Gapapa Nanti Koyubantu Ya Kalau ada Alkitabnya Di rumah Boleh Dibuka Di Masmur 50 Ayat 15 Ya Terima kasih Adin Masmur Oh iya Cusim Lagi coba Oh Ya Ayo cicil Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Iya Pinter 100 Buat cicil Terima kasih Sisi Bagus Pinter Nah Yuk Teman-teman Yang lain Boleh Masmur 50 Adin Koyo Adin Adin Ya Oke Adin Ya Yuk Masmur 50 Ayat 15 Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Yee Pinter Terima kasih Berserulah Jepta Enggak Koyo Bantu Berserulah Kepadaku Pada Waktu Keterahan Aku Akan Meluput Engkau Dan Engkau Akan Memuliakanku Iya Bisa Gitu Kau Pinter Iya High five Wah Good job Ada yang lain Maku Maku Dolpin Dolpin Oke Oke Mas Mur Mas Mur 5 15 Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Memuliakan Kau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Iya Pinter Good job Iya Ada yang lain Adik-adik Aku Kak Siapa itu Devon ya Devon 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 Oke Devon Mas 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 50 Ayat 15 Wah Mas Suruhlah Kepadaku Pada Waktu Kekusakan Aku Akan Meleputkan Engkau Dan Engkau Akan Memulakan Aku Iya Pinter Good job Semuanya Iya Oke Jadi Adik-adik Apa yang kita Pelajari pada Pagi hari ini Tentang Hasan Berdoa Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Itu Mendengar Seluruh Doa Kita Ya Bahwa Tuhan Yesus Itu Mendengar Doa Kita Dan Tuhan Yesus Itu Selalu Hadir Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Berdoa Demikianlah Firman pada Pagi hari ini Adik-adik Sebelumnya Kita Tutup Oke Kita berdoa Ya Adik-adik Berdoa untuk Firman Dan kita berdoa Untuk kakak Fio Yang Ya Ya Yuk Kita berdoa Ya Adik-adik Dipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Untuk Pagi hari ini Kami Boleh Bersama-sama Untuk Memuci Memuliakan Nama Tuhan Kami Bersyukur Untuk Firman Yang Sudah Kami Dengar Terima Kasih Tuhan Engkau Sudah Mendengar Setiap Doa Kami Terima Kasih Tuhan Engkau Memberikan Kami Untuk Kami Boleh Mendengarkan Firman Dan Menjadi Anak-anak Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Kami Berdoa Juga Untuk Vio Yang Saat Ini Lagi Sakit Yang Lagi Tidak Enak Badan Tapi Kami Percaya Tuhan Bahwa Tuhan Memberikan Kekuatan Dan Kesembuhan Serta Kesehatan Terima Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Menyerahkan Anak-anak Mu Kedalam Tangan Tuhan Satu Persatu Biarlah Tuhan Memberkati Biarlah Tuhan Menyertai Biarlah Tuhan Tuhan Sendiri Yang Selalu Memberkati Anak-anak Sekolah Minggu Pada Papi Hari Ini Untuk Menjadi Anak-anak Yang Takut Akan Engkau Terima Kasih Bapak Di Surga Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Juru Selamat Kami Hidup Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Amin Thank you Koyo Yang Sudah Sama-sama Oke Jadi Kebaktian Kita Sudah Selesai Pada Hari Ini Jangan Lupa Minggu Depan Kita Ada Kebaktian Pasca Pake Baju Pastel Warna Yang Udah Kasih Lihat Ya Oke 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 Terima kasih Semuanya Sampai Ketemu Lagi Nanti Terima Kasih Kak Semua Terima Kasih Terima Kasih Terima Tsel Terima Termina Terima Tsel Terima Tsel Terima Terima kasih telah menonton!